Pemirsa kuasa hukum anggota DPRD Lampung Tengah yang menjadi tersangka dalam kematian warga yang tertembak senjata api miliknya, mendesak polda Lampung menangkap pemasok dan penjual senjata api kepada sang anggota DPRD. Menurut sang kuasa hukum, tersangka mengendal dan membeli sejumlah senjata api kepada pemasok tersebut sejak setahun lalu. Kasus Saleh Mukadam, anggota DPRD Lampung Tengah yang jadi tersangka dalam kasus kematian seorang warga gara-gara tertembak senjata api Salah Mukadam, terus bergulir dari kasus penembakan itu hingga kasus kepemilikan empat senjata api ilegal. Namun Mukadam sepertinya tak ingin terseret sendiri. Kuasa hukum Saleh Mukadam pun mendesak polisi untuk menangkap pemasok senjata api ilegal kepada Saleh. Identitas si pemasok senjata api ilegal sudah disebutkan Mukadam dalam berkas acara pemeriksaan. Mukadam mengenal si pemasok setahun lalu dan membeli senjata dari pemasok tersebut seharga 80 juta rupiah. Dan harapan kami lebih lanjut penyidik atau polisi mengetik atau lebih mendalami terkait asal-asal yang kita dikata, karena pada prinsipnya sudah kami tuangkan di BAP mengenai asal-asal senjata, dan siapa nama tempat pemeriksaan tadi, bahkan rumahnya mereka tuangkan nasib dasar. Sekarang kan belum ada progres. Harapan kami jangan bola liar ini cuma berarti diklaim kami. Empat senjata api ilegal yang didapatkan secara ilegal oleh Mukadam disita polisi setelah menggeledah tiga lokasi yang berada di Lampung Tengah dan Kota Metro Lampung. Selain menyita empat senjata api ilegal, polisi menyita peluru, magasin, tas senjata, box senpi kosong, alat pembersih senpi, dan surat Garuda Shooting Club. Polisi menyebutkan senjata api ilegal yang dimiliki Mukadam adalah senjata api organik pabrikan. Senjata tersebut diperoleh dari oknum, bukan institusi. Nah seperti itu tadi saya sampaikan tadi, kalau dari keterangan ini masih dari oknum ke oknum. Tapi yang jelas kita lihat fisiknya senjatanya dan bentuknya kita perlu pendalaman dari saksi ahli dan lain-lain, yang jelas registar dan lain-lain tidak ada. Sejauh ini kasus kepemilikan senjata api ilegal Saleh Mukadam sudah menyeret total tiga orang tersangka. Mereka adalah Mukadam sendiri dan dua orang kepercayaannya. Kasus ini bermula dari Mukadam yang mengikuti upacara adat pernikahan kerabatnya. Sebagai tradisi, Mukadam melepaskan tembakan penyambutan keluarga Besan. Namun, tembakan itu justru mengenai seorang warga yang kemudian meninggal akibat luka tembakan yang fatal. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan.